KONSUL KEPERAWATAN Dan menurut Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014 pasal 63 KONSUL KEPERAWATAN dibentuk paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan Dan pada kenyataannya sekarang kita sudah menginjak bulan-bulan terakhir di tahun 2018 Yang artinya sudah 4 tahun terlewati dan masih belum ada kejelasan mengenai KONSUL KEPERAWATAN Bagaimana perawat Indonesia masih ingin diam berdiri di tempat dan memisuh? Katanya ingin jadi perawat profesional, yuk mulai dikikis mindsetnya Yang pertama dilihat dari hasil Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014 pasal 47 bahwa 1. Untuk meningkatkan mutu praktik keperawatan dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat Dibentuk KONSUL KEPERAWATAN 2. KONSUL KEPERAWATAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari KONSUL TENGA KESEHATAN INDONESIA Mari kita tilih sedikit isi dari Undang-Undang Keperawatan kita Menurut Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014 pasal 49 KONSUL KEPERAWATAN mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, pembinaan perawat dalam menjalankan praktik keperawatan Maka dari itu perawat juga membutuhkan KONSUL KEPERAWATAN sebagai payung hukum bagi perawat Terutama ketika terjadi suatu ketidakadilan bagi profesi perawat Ayo kita budidayakan kembali untuk lebih menghargai profesi keperawatan dengan melihat kembali isi dari Undang-Undang Keperawatan kita Untuk mendapatkan keadilan dan menjadikan perawat profesional Terima kasih telah menonton!